Keris Salah satu produk Indonesia, tepatnya di Pulau Jawa, keris sendiri sudah ada sejak beratus tahun silam. Kisah dari keris sendiri sangat melegenda di Nusantara, khususnya di kalangan suku Jawa. Berbicara mengenai keris tak lepas dengan sejarah Nusantara. Tak heran jika pemerintah dan pasar menerbitkan buku mengenai keris. Bahkan, keris memiliki cerita filosofi dan tak jarang hal gaib disangkut-pautkan pada benda tajam tersebut. Inilah cerita legenda mengenai keris di Indonesia yang dihimpun dari Merdeka.com dan beberapa sumber. Keris Empu Gendring Keris tanpa sarung dan berbentuk setengah jadi ini sejarahnya tak lepas dari berdirinya Kerajaan Singosari di Malang. Keris ini dibuat oleh Empu Gendring atau Empu Gelar untuk pandai yang logam yang sangat sakti. Atas pesanan Ken Arok, salah seorang tokoh penyamun. Ceritanya, belum sempat Empu Gendring menyelesaikan sarung keris. Ken Arok sudah meminta keris dan membunuh Empu Gendring. Empu Gendring sempat mengeluarkan kutukan bahwa keris tersebut akan meminta korban nyawa tujuh turunan dari Ken Arok. Hal inilah akhirnya membuat keris ini hanya menyimpan misteri dan keanehan. Mulai dari pamor keris yang konon bisa mengeluarkan cahaya biru hingga kutukan yang memakan korban jiwa. Korban jiwanya biasanya dari kalangan elit kerajaan. Setidaknya, dari sejarah diketahui bahwa keris ini terlibat dalam perselisihan dan pembunuhan elit kerajaan Singosari. Yakni terbunuhnya Tunggul Ametung, Ken Arok, dan Anusopati. Dan sejak terbunuhnya toh jaya, pemimpin kerajaan Singosari saat itu, keris Sembu Gendring hilang dan tidak diketahui sampai saat ini. Keris Pusaka, Keris Naga Sosro, dan Sabu Inten Dua benda keris ini merupakan peninggalan zaman kerajaan Majapahit. Keris Pusaka Luk 13 ini bertah-tahkan emas. Keris ini terdapat pada masa pemerintahan Prabu Brawijaya V. Pembuatannya adalah Pangeran Empu Sedayu, atau Empu Supa Mandagri, atau Empu Petrang. Nama Krishna Kososro menjadi terkenal karena menjadi topik dalam cerita silat karya S.H. Mintarja. Dalam cerita silat tersebut, diceritakan bahwa Mahesa Jenar, salah satu muridnya Syekh Siti Jenar, mantan perwira tinggi kerajaan Demak pada masa kerajaan Demak Bintoro. Mencari kedua benda pusaka tersebut yang konon bagi siapa saja mendapatkannya, akan menjadi pewaris sah tahta kerajaan Demak. Keris Pusaka Setan Kober Keris Pusaka Setan Kober dibuat oleh Empu Supa Mandrangani, putra seorang empu di Tuban, Jawa Timur. Supa Mandrangani kemudian memeluk agama Islam dengan menjadi murid Sunan Ampel, dengan tetap membawa kemampuannya membuat keris. Keris Pusaka Setan Kober, aslinya bernama Perunggot Setan Kober, dibuat pada awal kerajaan Islam Demak Bintoro. Keris tersebut kemudian dimiliki oleh Jafar Sodik atau Sunan Kudus, yang kemudian diberikan pada murid kesayangannya Arya Penangsang, Adipati Cipang Pangnolan. Legendanya keris Pusaka Setan Kober sangat ampuh, tapi membawa hawa atau pembawa panas, sehingga yang membawa keris tersebut akan mudah marah. Sifat pemarah Arya Penangsang disinyalir karena hawa pusaka keris tersebut. Keris ini digunakan Arya Penangsang pada waktu dia perang bertanding melawan Suta Wijaya. Sampai saat ini, bentuk dari keris ini tak diketahui seperti apa. Ada yang menyebutkan bahwa keris ini sengaja dimusnahkan, karena telah banyak membunuh orang-orang penting pada masa lalu. Jika tidak dimusnahkan, dipercayai bahwa keris ini akan membawa sial, sebab dianggap telah haus darah. Keris Condong Campur Dalam sejarahnya, Kerajaan Majapahit meninggalkan banyak jenis keris pusaka. Salah satu keris condong campur atau dikenal juga dengan keris kanjeng Kiai Condong Campur. Menurut sejarahnya, keris ini dibuat oleh seratus orang empuh. Bahan kerisnya diambil dari berbagai tempat. Dan akhirnya keris ini menjadi keris pusaka yang sangat ampuh, tetapi memiliki watak yang jahat. Sejarahnya, Kerajaan Majapahit yang memiliki banyak keris, membuat muncul legenda yang mengatakan adanya pertengkaran antara beberapa keris. Keris Sabu Inten Yang merasa terancam dengan adanya keris condong campur, akhirnya memerangi condong campur. Dalam pertikaian tersebut, Sabu Inten kalah. Sedangkan keris songkelat, yang juga merasa sangat tertekan oleh kondisi ini, akhirnya memerangi condong. Hingga akhirnya condong campur kalah dan meleset ke angkasa menjadi lintang kemukus atau komet atau bintang yang berekor. Dan mengancam akan kembali ke bumi setiap 500 tahun untuk membuat huru-hara yang dalam bahasa Jawa disebut onteran-ontran. Keris ini panjang bilahnya berbentuk sedang dengan kembang kacang. Satu lambe gajah, satu sokokan di depan, dan ukuran panjangnya sampai ujung bilah. Sokokan belakang tidak ada. Selain itu, keris ini juga menggunakan gusen dan lis lisan. Keris Sunan Kalijaga Senjata pusaka Sunan Kalijaga disebut keris Kiai Carupu. Pembuat keris ini adalah Empu Supaman Rangki, ahli keris dari kerajaan Majapahit, yang hidup di sekitar abad ke-15. Menurut legenda, saat itu Sunan Kalijaga meminta tolong untuk dibuatkan keris coten sembelih atau pegangannya lebay untuk menyembelih kambing. Lalu oleh beliau diberikan calon besi yang ukurannya sebesar biji asam Jawa. Mengetahui besarnya calon besi tersebut, Empu Supa sedikit terkejut. Dia berkata, besi ini bubatnya berat sekali, tak seimbang dengan besar wujudnya, dan tidak yakin apakah cukup untuk dibuat keris. Lalu Sunan Kalijaga berkata, kalau besi itu tidak hanya sebesar biji asam Jawa, tetapi besarnya seperti gunung. Karena perkataan Sunan Kalijaga tersebut, pada waktu itu juga besi menjelma sebesar gunung. Akhirnya Empu Supa mengerjakan pembuatan keris. Saat keris jadi, Sunan Kalijaga menjadi kaget karena kagum. Hasil keris itu berbeda jauh sekali dengan yang ia maksudnya. Maksud semula untuk dijadikan pegangan lebay, ternyata yang dihasilkan keris asli Macapahit, Luk 17 Karena berwarna kemerahan. Keris itu dinamakan Kiai Seng Kelaf, artinya bersemu merah. Sedangkan jumlah luknya yang berjumlah 17, melambangkan jumlah rakaat salat 5 waktu. Tadi itu adalah kisah pusaka keris yang sangat fenomenal pada masanya. Jika mempunyai kesalahan dan kekurangan, Mimin minta maaf. Sampai jumpa bertemu di video selanjutnya. Sampai jumpa bertemu di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!